Intro Memasuki awal tahun 2019, Bandar Udara Internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat kembali menambah 4 rute penerbangan baru dari 2 maskapai yang baru bergabung yaitu Wings Air dan Lion Air. Rute baru tersebut melayani penerbangan Balikpapan, Lampung, Yogyakarta dan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebelumnya 4 maskapai lainnya telah beroperasi mengisi rute penerbangan. Untuk maskapai Wings Air mengisi rute penerbangan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dan Bandara Yogyakarta. Sedangkan untuk maskapai lain air akan membuka rute menuju Balikpapan dan Lampung dengan tahap awal yang rencananya akan membuka penerbangan perdananya pada tanggal 11 Januari 2019. Pihak BIJB dan Lion Air Group sengaja memilih rute penerbangan tersebut karena dimilai saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan angkutan udara dengan rute tersebut. Terutama untuk menjangkau sektor pariwisata. Dalam waktu dekat, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dan pihak maskapai juga akan membuka rute penerbangan menuju Denpasar, Bali. Insya Allah mulai tanggal 11 nanti kita akan tambah rute kembali dan rute yang memang itu permintaan sebagian besar masyarakat. Yaitu adalah Jogja dan Denpasar juga Halim. Dan memang rute itu sangat padat di sana dan Alhamdulillah Lion tentu atas dukungan Kementerian Perhubungan dan semua pihak itu bisa tembus mendapatkan slot yang ada di sana. Sehingga ini terutama pariwisata yang berasal dari Kuningan sebagai juga waktu di pertemuan teman-teman pelaksana pariwisata itu memang minta rute Kertajati Yogyakarta dan Denpasar. Sehingga untuk mengkoneksikan antara pariwisata yang ada di Kuningan khususnya dengan dua daerah wisata yang sangat populer itu Yaitu Denpasar sama Yogyakarta dan Alhamdulillah Ternyata Lion Group sangat merespon akan hal itu. Adalah dalam rangka persiapan dibukanya rute Balikpapan oleh Lion Air dan Jogja serta Halim oleh Wings Air. Tentunya dengan adanya peningkatan jumlah rute penerbangan dan frekuensi penerbangan harus diimbangi dengan kesiapan SDM dan fasilitas. Sampai saat ini Alhamdulillah SDM kami masih cukup untuk melayani jumlah penerbangan sementara fasilitas-fasilitas yang ada di Bandar Udara Internasional Kertajati ini sudah memenuhi standar pelayanan penumpang maupun standar pelayanan penerbangan. Namun demikian kami akan terus melakukan peningkatan-peningkatan fasilitas seperti contohnya pekerjaan perpanjangan runway untuk meningkatkan fasilitas bandara yang saat ini runway 2.500 hanya dapat didarati oleh penerbangan Neirobody. Tentunya setelah runway nanti diperpanjang menjadi 3.000 akan dapat dilayani untuk penerbangan whitebody atau penerbangan yang lebih besar. Melayu lain, contohnya kalau saya inginkan muda ini. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduardus Pendi, Tribrata TV. Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.